Sudah-sudah yang terkasih dalam Tuhan itu tiga bacaan yang boleh kita dengarkan hari ini juga terkait dengan Mas Mur tadi. Saya mau bertolak dari bahan utama, bacaan wahyu. Bacaan wahyu pasal satu yang jadi bahan utama juga terkait dengan tema saksi yang setia. Sudah-sudah wahyu itu, wahyu itu pahami konteksnya, wahyu itu adalah dalam bahasa Yunaninya itu apokalipsis, apokaliptik, penyingkapan, disingkapkan. Jadi ketika umat Israel, umat Tuhan, sorry bukan umat Israel, umat Tuhan itu sekitar tahun 90-an Masehi berada dalam penganiayaan yang luar biasa, dianiaya, dibunuh, luar biasa. Tuhan berikan satu penglihatan kepada Rasul Yohanes di pulau Patmos, berikan satu wahyu tentang hari depan yang bisa menguatkan umat Tuhan dalam penderitaan supaya mereka kuat dan teguh di dalam kesulitan hidup mereka. Jadi itu inti kitab wahyu teman-teman sekalian. Paling gak bisa dapat pesannya. Sudah-sudah ada kekasih dalam Tuhan. Wahyu satu ayat lima, katakan seperti ini, satu ayat lima. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas Raja-Raja bumi ini. Bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Pertanyaan paling penting dari teks ini terkait dengan tema, pertanyaannya gini, apa yang Tuhan mau saya tahu, firman Tuhan mau saya tahu tahu tentang Tuhan sehingga Kristus itu disebut dengan saksi yang setia. Apa yang mau, apa yang bisa disampaikan, apa yang semua yang mau disampaikan sampai Kristus diberi gelar saksi yang setia. Itu pertanyaan paling mendasar. Apa, apa, apa di dalam kata itu sebenarnya saksi yang setia yang Alkitab mau saya pahami dengan baik. Faithful witness, dalam terjemahan bahasa Inggris itu faithful witness. Saya pikir kalau faithful witness diartikan itu kira-kira saksi yang dapat dipercaya. Yang bisa diyakini, bisa diandalkan lah kira-kira kayak gitu. Itu pertanyaan paling mendasarnya. Kalau saksi yang setia hanya sekedar berarti pihak yang melihat satu peristiwa, saksikan besok orang pikir, oh menyaksikan. Kayak saksi besok nih, banyak saksi di TPS toh. Itu aja, saksi itu yang nonton, menyaksikan gitu. Kalau sekedar saksi hanya menyaksikan saja, saya bilang, lalu kenapa ayat-ayat lain misalnya di dalam kitab Wahyu tadi misalnya, yang saya baca ayat 5, ayat 6, dia bilang gini, bagi dia lah, bagi saksi yang setia itu kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Cuma bayangkan, kalau dia hanya sekedar saksi mata yang melihat satu peristiwa, lalu kenapa kemuliaan harus diberikan kepada dia? Yang hanya saksi, kenapa kemuliaan tidak diberikan kepada dia yang adalah pelakonnya, pelakunya? Kalau memang saksi, hanya berarti orang yang menyaksikan. Hanya sekedar menyaksikan. Itu pertanyaan paling mendasar-dasar. Karena itu pertanyaan yang paling penting adalah, apa arti saksi sebenarnya? Kalau hari ini firman Tuhan katakan, Kristus itu adalah saksi yang setia, dan sekali lagi, saksi yang setia ini diucapkan untuk meyakinkan apa? Untuk memberikan kekuatan buat umat Tuhan yang saat itu betul-betul dalam penindasan dan pengenian yang luar biasa. Kalau saya tidak salah yang memberitah saat itu, Kaisar Domitianus. Kaisar yang gila sekali itu, waktu itu. Itu pertanyaan paling mendasar, saudara-saudara. Apa arti saksi yang setia sebenarnya? Kalau lihat kata saya buka beberapa kamus Yunani, saya pikir ternyata menarik ya. Kata saksi itu, dari kata Yunani martus, martir. Kata saksi itu bukan sekedar berarti saksi yang bisa menyaksikan peristiwa. Lebih dari itu, saksi yang dimaksud di dalam bahasa Yunani itu adalah martus, juga menjelaskan betapa orang tersebut disebut saksi. Karena apa? Dia sendiri yang menjalani. Dia pelakunya, dia yang melakonkan. Jadi dia menjadi saksi karena dia sudah membuktikan sendiri melalui hidupnya, tentang sebuah kebenaran yang dia yakini. Jadi kalau hari ini, Firman Tuhan katakan, Yesus Kristus itu adalah saksi yang setia, artinya apa? Dia bukan hanya menyaksikan, tapi dia sendiri yang ada di sana. Dia sendiri yang melakonkan, dia sendiri yang menjalani. Saksi yang setia. Kata setia itu, di dalam bahasa Inggris itu cermakan with apa? Faithful sebenarnya. Bisa dipercaya. Saya lihat dari kata Yunaninya, artinya orang yang bisa dipercaya, diandalkan, bisa jadi tempat bersanda. Jadi kalau hari ini, Kristus disebutkan sebagai saksi yang setia, yang Tuhan mau, yang Firman Tuhan mau saya pahami adalah, Kristus, saya sebut sebagai saksi yang setia, karena apa? Dia bukan hanya menyaksikan, tapi dia sendiri sudah melakonkan, dia jalani, dia yang alami. Dia bukan hanya menyaksikan Kristus bangkit, dia tidak hanya menyaksikan Kristus mati, tapi dia sendiri yang mati. Dan karena itu, saya bisa percaya kepada dia. Saksi yang bisa dipercaya. Saya bisa percaya kepada Kristus, karena apa? Dia bukan hanya menyaksikan, dia sendiri yang mengalami, dia sendiri yang melakonkan itu. Nah, karena itu sudah setara, saya mau kembali pertanyaan di depan tadi. Apa yang luar biasa sebenarnya? Apa yang istimewa? Apa yang penting? Yang kita puahyu pasal 1 mau sampaikan, ketika sekali lagi dia sebutkan, Kristus itu sebagai saksi yang setia. Saksi yang setia. Yang bisa kau percaya. Dalam kesulitan hidupmu, kau bisa percaya kepada Kristus. Tidak usah ragu. Kau bisa percaya. Ada, mungkin ada 3-4 hal. Tapi pada kesempatan ini, saya mau bicara 2 hal saja. Biar gak kepanjangan hutbahnya. 2 hal. Saya mau sampaikan. Yang pertama, teman-teman. Coba lihat ya. Apa yang penting dari saksi yang setia, yang Alkitab mau saya tahu. Kitab Wahyu. Penyingkapan ini. Wahyu ini diberikan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Tuhan mau saya pahami. Dalam kesulitan saya. 2 hal. Yang pertama. Wahyu 1 ayat 5. Saya bacakan ya. Dan dari saks dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Jadi yang pertama, saksi yang setia, Yesus Kristus saksi yang setia, yang mau disampaikan adalah, dia adalah penguasa atas seluruh raja bumi ini. Alasannya apa? Kematian kebangkitan Kristus. Kematian kebangkitan Kristus itulah bukti, dia adalah penguasa atas bumi ini. Bapak Ibu saya bilang, cerita tentang Tuhan yang mati itu hanya ada dalam kekristenan. Tidak ada di tempat lain. Tidak ada di tempat lain. Sekali lagi saya bilang ya. Cerita tentang Kristus yang mati, hanya dalam kekristenan. Dan saya orang bilang, Pak Pendeta kalau Tuhan kita mati lalu apa istimewanya? Kan saya bilang dia gak mati gitu. Dia gak mati saja. Bapak Ibu saya bilang gini ya. Kalau Tuhan yang kita sembah, itu gak mati, berarti juga gak bangkit. Dia terangkat hidup-hidup ke sorga, lalu saya bilang apa istimewanya? Gak ada istimewanya. Elia terangkat hidup-hidup ke sorga, gak ada matinya. Gak ada matinya, gak ada bangkitnya. Terangkat hidup ke sorga. Gak ada istimewanya. Bapak Ibu coba lihat ya. Dan dia tidak hanya mati, saya bilang kalau dia hanya mati ya, sama aja dengan semua yang lain. Gak ada juga hebatnya kalau dia hanya mati. Tapi bukan hanya mati. Dia mati dan dia juga bangkit. Saya sudah saudara, Kristus mati, apa yang dia mau jarkan buat kita ketika Kristus mati? Saya bilang satu hal. Kristus mati adalah sebuah pesan bahwa di titik paling sepi di hidupmu, di titik paling menyakitkan di hidupmu, yaitu apa? Kematian. Dihadir. Jadi kalau sekedar persoalan biasa, kalau galau karena calonnya besok mau pilkada, eh biasa bang siar ya itu. Biasa itu. Jadi kalau menang biasa. Gak usah risau. Jadi Bapak-Ibu saudara, coba bayangkan, Kristus mati artinya apa? Di tempat yang paling menerita di hidupmu, Tuhan hadir. Dan yang luar biasa, dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit. Artinya apa yang dia mau katakan? Kristus bangkit artinya apa? Persoalan paling besar, sekalipun seperti kematian, dikalahkan. Jadi buat saya sederhana, Kristus yang mati dan bangkit, betul-betul harus jadi jaminan saya, betapa dia berkuasa atas seluruh raja di muka bumi ini. Bapak-Ibu saudara-saudara, kebangkitan, kematian, kebangkitan Kristus itu peristiwa paling penting dalam kekristianan. Surat Koritus bilang gini, kalau Kristus tidak dibangkitkan, siasih imanmu. Siasih imanmu, siasih kita bangun gedung pelayanan, siasih kita khutbah, peduan suara, karena toh ternyata Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mati, yang tidak bisa mendengar. Dan selalu saya tanya hari ini sama anak-anak kategorisasi, apa buktinya Tuhan mau bangkit? Kira-kira teman-teman, kalau ditanya. Kalau ditanya hari ini, buktinya Tuhan mau bangkit apa? Apa bukti Tuhan bangkit? Mau bilang apa? Mau pergi ke Yerusalem, tunjukkan kubur yang kosong, orang Yahudi bilang, ya kuburnya kosong karena jenazahnya dicuri, Pak Benita. Lalu apa buktinya Tuhan bangkit? Apa buktinya? Apa yang saya bisa ucapkan hari ini bahwa Tuhan bangkit? Sekali lagi Pak Bapak-Ibu saudara, kebangkitan itu adalah dasar fundamental iman Kristen. Paulus katakan kalau Kristus tidak dibangkitkan, siasih imanmu. Tidak ada gunanya. Kita berdoa kepada Tuhan yang mati, kita berdoa kepada Tuhan yang tidak punya telinga, kita berdoa kepada Tuhan yang tidak mendengar. Dasar iman Kristen, kita percaya Yesus Raja, karena apa? Dia mati dan kemudian dia bangkit. Pertanyaan paling mendasar, buktikan pendeta Tuhanmu itu bangkit. Buktinya apa Tuhanmu bangkit? Hari ini kalau kita ditanya, buktinya Tuhanmu bangkit, mau bilang apa? Apa bukti Tuhan kita bangkit? Mau pergi tunjukkan kubur yang kosong, orang Yahudi bilang jenazahnya kuburnya kosong, kalau jenazahnya dicuri. Kalau itu apa bukti kebangkitan? Saya bilang gini, satu hal yang tidak bisa dibantah tentang peristiwa kebangkitan, fakta yang tidak bisa dibantah tentang peristiwa kebangkitan, yaitu apa? Perubahan hidup, perubahan hidup dari murid-murid yang sudah menyaksikan langsung peristiwa kebangkitan Kristus. Perubahannya. Tapi beliakan ya, Simon Petrus, waktu di halaman imam besar Kayafas, Yesus ditangkap, sebelum Yesus mati dan sebelum Yesus bangkit, Simon Petrus di halaman imam besar Kayafas, Yesus ditahan, Petrus lihat-lihat dari jauh, tidak berani mendekat, kemudian datang perempuan tanya, tanya, wah kutirukinak malem alat yang PKB muka, tanya, gak kenal, ah masa, malek mau penuh suara inak muka, di kota eh, coba kan. Inzil Matius mengatakan, tiga kali Petrus ditanya, ketika dia ditanya ketiga kalinya, his swear and curse, dia bersumpah dan mengutuk, saya gak kenal orang itu, Mbak Pih cuma bayangkan ya, Petrus, murid yang sangat berani, sangat berani, murid yang sangat berani itu Petrus lah, waktu Yesus ditangkap, dia potong telinga, Malkus kan, tiga kali sebelum peristiwa kematian kebangkitan Kristus, tiga kali dia menyangkali Tuhan, ketika ditanya perempuan, Manitobini yang ikutannya itu Petrus, teman-teman aku itu kamu, tapi teman-teman coba lihat, setelah Yesus bangkit, dan Petrus berjumpa dengan Kristus yang bangkit, apa yang terjadi? Nanti teman-teman baca kisah Rasul Pasal 3 Pasal 4, kalau kemarin dia menyangkali Kristus, di halaman imam besar Kayafas, maka di dalam kisah Rasul Pasal 4, dia bukan di halaman imam besar, tapi di depan imam besar, dengan semua majelis Sanhedrin, 70 orang, dia bersaksi tentang Kristus, majelis mahkamah agama bilang, eh jangan kau lagi bicara tentang Yesus, dia bilang apa? Bagaimana mungkin saya tidak bersaksi, tentang Kristus yang mati dan bangkit itu? Coba lihat setelah setara, saya bilang bukti yang tidak bisa dibantah, dari peristiwa kebangkitan Kristus, yaitu apa? Perubahan hidup orang. Jadi buat saya itu satu poin penting, kalau firman Tuhan katakan hari ini, Kristus adalah saksi yang setia, dasarnya adalah apa? Kematian kebangkitannya, membuat saya percaya, bahwa dia raja di atas segala raja. Jadi, kalau besok kita memilih, ingat, yang harus kita tanya Tuhan, dia penguasa hidupmu. Bupati itu sesuatu lima tahun, gubernur itu urusan lima tahun, presiden itu urusan lima tahun, dan semua akan berganti. Mau bagaimanapun, semua akan berlalu. Ingat kan? Kaisar apa? Alexander Agung, raja yang sangat hebat itu kan? Alexander the Great. Umurnya kalau tidak salah baru 30 tahun, dia kuasai satu kekaisaran yang hebat sekali, tidak pernah kalah dalam perang. Alexander the Great. Namanya Alexander, tapi karena saking hebatnya, disebutlah dia Alexander yang Agung. Alexander the Great. yang luar biasa apa? Dia hebat sekali, masih muda sudah pimpin peperangan kekaisaran yang besar. Tapi ketika dia meninggal, dia bilang gini, ketika saya meninggal nanti, kasih tahu, saya punya pesan. Apa pesannya? tiga hal. Kalau saya meninggal, yang pertama, yang harus pikul peti mati saya, adalah semua dokter terbaik. Yang pikul peti mati saya, adalah semua dokter paling hebat di kekaisaran. Kumpulkan mereka yang pikul peti mati saya. Yang kedua, di peti mati saya, kasih lubang sedikit, supaya tangan saya bisa keluar. Dan yang ketiga, semua harta saya, disebarkan di sepanjang jalan menuju ke pemakaman. Prajuritnya bilang, loh, kenapa kayak gitu? Dia bilang gini, saya minta tiga hal tersebut, untuk menjelaskan pertama. Dokter hebat yang memikul, dokter paling hebat di kekaisaran, pikul peti mati saya, untuk memperlihatkan kepada semua orang, betapa apa. Dokter paling hebat di muka bumi ini pun, tidak bisa selamatkan diri saya. Yang kedua, tangan saya yang terulur, dari peti mati mau mengingatkan, ketika saya meninggal, apa, tulah ke bawah sulit. Tidak ada. Walaupun orang meninggal sekarang banyak, kalau orang meninggal sekarang di kesemasi, tuwal kitab di dalam, kok ada kotap bumi, jel kitab di pertama. Saya dengar Mongol protes, waktu neneknya katanya, meninggal dikasih masuk, Mongol yang suka, stand up comedy. Waktu nenek saya meninggal dikasih masuk, alkitab saya protes. Saya bilang ini, tidak mungkin nenek saya baca. Kenapa? Karena dia buta huruf, selama hidup saja dia buta huruf, tidak bisa baca. Semua dikeluarin. Tidak ada saya bisa bawa apa-apa. Dan yang ketiga, semua harata dihambur, di sepanjang perjalanan itu membeliatkan betapa, pada akhirnya, kita tidak bawa apa-apa. Sudah-sudah, Kristus penguasa hidup kita. Dibuat itu penting sekali. Kristus yang mati dan bangkit, mau mengingatkan kita, betapa yang menguasai seluruh hidup kita adalah Tuhan. Ada cerita, ibu-ibu tua miskin, dia lagi butuh makanan. Dia tidak tahu mau minta tolong ke siapa. Akhirnya dia telepon ke radio, satu stasiun radio. Dia telepon, saya mau telepon Tuhan, tolong kasih tahu Tuhan, dia kirimkan saya makanan. Dia telepon Tuhan di radio, minta dikirimkan makanan. Kebetulan, pas lagi dengar stasiun radio itu, radio itu ada seorang pengusaha hebat, tapi ateis, tidak percaya Tuhan. Waktu dia dengar, ada ibu-ibu tua minta makanan ke Tuhan di radio, dia ketawa setengah mati, mengejek, dan kemudian dia panggil sekretarisnya. Eh, sini kok. Kau dengar tadi itu ibu-ibu tua, telepon Tuhan minta makanan. Oh, kenapa? Kau bawakan dia makanan. Kasih makanan yang enak-enak, kasih banyak-banyak. Tapi jangan lupa, setelah kau bawakan makanan, kasih tahu, ini bukan dari Tuhan, tapi dari iblis. Sekretaris saya datang bawa makanan, dia penuhi mobilnya, dia ketok pintu ibu tua itu, dia turunkan makanan yang banyak sekali. Ibu tua itu gembira sekali. Wah, teleponku ke Tuhan dijawab. Semua makanan sudah siap di dalam rumah, ibu itu berterima kasih, terima kasih ya, sudah bawakan saya makanan, ibu tua miskin itu. Kemudian sang sekretaris itu mengatakan, oke ibu, tapi ibu enggak ingin tahu kah? Enggak mau tahu, ini siapa yang kirim ini makanan ini? Ibu enggak mau tahu siapa yang kirim makanan ini? Apa jawab ibu tua itu? Oh, saya enggak perlu tahu. Oh, kenapa? Saya enggak perlu tahu. Soalnya apa? Kalau saya sudah minta kepada Tuhan, dan Tuhan memerintahkan, iblis pun taat. Ya memang itu digerakkan Tuhan juga Bapak ya Tuhan, walaupun ya ngajak-ngajak. Saya cuma mau bilang, saudara-saudara gini, kadang-kadang, kadang-kadang banyak hal yang enggak enak terjadi dalam hidup kita. Tapi saya harus percaya, Tuhan berdaulat. Terlalu banyak hal dalam sejarah kita, yang memperlihatkan betapa kadang-kadang masa sulit itu terjadi. Penganiayan umat Tuhan, umat Yahudi terjadi, 6 juta pada masa perang dunia kedua, harus dibunuh, luar biasa. Sejarah kehidupan umat Tuhan itu pahit sekali. Israel itu pernah terbuang dari tanah Palestina. Mereka itu terbuang, berapa abad itu? Abad pertama selesai, seluruh umat Tuhan terbuang. Itu bangsa Israel itu bangsa yang tidak pernah, pernah tidak punya tanah, berabad-abad lamanya. Bapak bisa bayangkan. Abad pertama selesai, semua umat Israel itu terbuang dari tanah Palestina. Kapan Israel kembali ke negerinya? tahun 1947, 47-48 ketika Israel merdeka. Bayangkan itu, 1900 tahun sekitar itu, terusir, terbuang, dan tidak punya tanah. tapi Tuhan berdaulat. Pada waktunya pasti kembali. Itu yang pertama sudah setia. Yang kedua, yang kedua, Wahyu 1 ayat 8 saya bacakan. Tuhan bilang begini, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang. Apa artinya? Yesus Kristus saksi yang setia adalah Alfa dan Omega. Alfa itu apa? Alfa itu abjad pertama bahasa Yunani. Omega itu apa? Abjad terakhir Yunani. Jadi kalau Tuhan bilang, Aku adalah Alfa dan Omega, yang Tuhan mau katakan adalah, saya adalah yang awal dan yang akhir. Tuhan hadir di seluruh perjalanan hidupmu. Sebagai orang tua saya terbatas, tidak mungkin saya jaga saya punya anak 24 jam. Sebagai orang tua saya terbatas, tidak mungkin jaga saya punya anak cucu seterusnya. Tidak mungkin kita hadir untuk anak kita terus menerus. Satu-satunya yang bisa terus hadir, memelihara seluruh hidupmu adalah Kristus. Saksi yang setia, yang adalah Alfa dan Omega. Sabda Tuhan bilang apa? Dia, Alfa, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada sekarang, dan yang sudah ada dulu zaman nenekmu sudah ada. Dan yang akan datang juga akan ada. Ketika dirimu sudah tidak ada, Tuhan masih ada. Sebelum saya ada, zaman nenek saya dulu Tuhan ada, hari ini dia ada, dan di masa mendatang ketika saya sudah tidak ada, tinggal saya punya anak cucu, Tuhan pun masih ada. Satu-satunya yang bisa hadir di sepanjang perjalanan hidupmu, adalah Kristus. saksi yang setia, yang adalah Alfa dan Omega. Makanya tadi Bapak Ibu baca saya, tadi itu luar biasa itu Mas Murdaud yang 1-3-2 tadi dibaca. Kalau teman-teman baca tadi Mas Murdaud yang 1-3-2, baik-baik. Tuhan yang bersumpah, bayangkan tuh. Tuhan bersumpah. Saya pikir itu gimana kalau Tuhan sampai bersumpah? Tuhan bersumpah. Keturunan Daud tidak akan terputus. Bayangkan tuh. Daud bersumpah Tuhan, sebelum saya bangun satu kediaman buat Tuhan, saya tidak akan tinggal di dalam istana. Daud itu orang yang paling pertama memikirkan baik suci, rumah untuk Tuhan. Sejak Israel keluar dari Tanah Mesir, tabut perjanjian yang jadi representasi kehadiran Tuhan, itu selalu tinggal di dalam kemah. Daud yang kemudian pertama memikirkan, maaf, saya melong tei banuangku, melong tei istanaku sementara pomo tuh dike lambang lu kemah. Daud bilang apa? Saya tidak akan tinggal di dalam istanaku sebelum ada kediaman untuk Tuhan. Dan coba lihat saudara-saudara, Tuhan bersumpah. Tuhan bersumpah. Saya bacakan ayat 11, Mas Murdaud 32, ayat 11-12. Tuhan menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Apa kata Tuhan? Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Saya tiap kali pergi ke, saya cerita satu bukti terakhir, Bapak Ibu lihat ya, betapa Tuhan itu betul-betul hadir dari dulu sampai hari ini. Saya tiap kali pergi ke siarah ke Yerusalem, ke Tanda Perjanjian, kalau masuk ke Bethlehem, Bethlehem itu wilayah Palestina ya, masuk wilayah Palestina. Kalau pergi ke Bethlehem, satu pertanyaan yang sering muncul, kalau sudah lihat Tiberias yang kaya, sudah lihat Kana, Nazaret yang besar, sudah lihat Yerusalem, pusat keagaman orang Yahudi, kemudian masuk ke Bethlehem yang miskin. Pertanyaan yang sering muncul gini, Pak Pendeta, kenapa Mesias harus lahir, Yesus keturunan Daud itu harus lahir di Bethlehem? Kenapa Bethlehem? Kalau Yesus mau terkenal, harusnya lahir di Yerusalem, cepat terkenal itu. Atau kalau tidak lahir di, kenapa enggak lahir di Nazaret? Nazaret itu tempat tinggal ibunya, Maria ketika menerima wakyu dari malaikat, engkau akan mengandung seorang anak. Jarak Nazaret dengan Bethlehem itu 200-300 kilometer. Belum ada pesawat dan bis slipper waktu itu. Mungkin berbulan harus jalan gitu loh, naik onta. Kenapa harus lahir di Bethlehem? Kenapa harus lahir di Bethlehem? Kenapa lahir di Bethlehem? Saya bilang dua hal. Kenapa harus lahir di Bethlehem? Pertama, karena Bethlehem adalah kota Daud. Bethlehem adalah kota Daud. Dan luar biasa teman-teman, ratusan tahun sebelum Kristus lahir di Bethlehem, ratusan tahun sebelum Kristus lahir di Bethlehem, Nabi Mika sudah bermuat, Mika 5 ayat 1, apa bunyi firman Tuhan? Mika 5 ayat 1, kita hafal semua. Hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara tanah Judea, daripadamu akan lahir seorang juru Islam. Coba bayangkan saudara-saudara, ratusan tahun berlalu, sekian banyak gubernur berganti, sekian banyak raja berganti, sekian banyak bupati berganti, semua berganti. Tapi coba lihat, siapapun sedatang silih berganti, satu hal yang pasti, janji Tuhan pasti dikenapi. Janji Tuhan pasti dikenapi. Itu luar biasa. Pemimpin boleh berganti, orang yang dekat kita boleh berganti, yang selama ini support kita, boleh datang silih berganti, teman-teman kita datang silih berganti, gubernur datang silih berganti, presiden berganti, semua berganti. Penguasa silih berganti, ratusan tahun berlalu. Tapi satu hal, satu hal yang luar biasa adalah apa? Janji Tuhan pasti dikenapi. Saya bayangkan Bapak Ibu ya, coba rekonstruksi dalam sejarah kita, dalam pikiran kita ini. Saya suka bicara sejarah, biar kita lihat faktanya, Tuhan itu berdaulat betul-betul. Bagaimana ceritanya sampai Maria tiba-tiba harus melahirkan di Bethlehem? Siapa yang suruh ke sana? Siapa yang suruh ke sana? Dia tinggal di Nasaret, nanti buka petal kitab, dia tinggal di Nasaret, Nasaret ini kota besar, kok pergi melahirkan ke kampung yang tidak ada puskesmasnya? Bagaimana sampai bisa melahirkan di Bethlehem? Sederhana. Bapak Ibu ingat, Injil Lukas mengatakan, untuk pertama kalinya, Kaisar Agustus mengeluarkan dekret, semua orang harus kembali ke kampung halamannya. Karena kampungnya Yusuf di Bethlehem, kosulnya kampung di Kato'lu. Yusuf. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau Kaisar Agustus mengeluarkan dekret terlambat sedikit, mungkin dia lahir di Yerusalem. Jadi Bapak Ibu coba bayangkan ya, untuk menggenapi rencana Tuhan, Tuhan bahkan bisa memerintahkan seorang Kaisar Agustus, untuk mengeluarkan dekret. Untuk pertama kalinya ada dekret, sensus, semua orang harus didaftarkan kembali di kampung halamannya. Itulah jalan yang dipakai, supaya apa? Tergenapi janji Tuhan, Mesias harus lahir di Bethlehem. Jadi Bapak Ibu coba lihat ya. Aku adalah Alpha dan Omega. Tuhan itu hadir dalam seluruh perjalanan hidup. Dia dulu sudah ada zaman nenek kita, Tuhan yang dulu pimpin kehidupan ayah anda kita, ibu kita. Tuhan yang sama, yang juga terus menyertai kita, bahkan dalam perjalanan hidup kita ke depan. Sudah setara hari ini kita memasuki akhir tahun gerejawi. Akhir tahun gerejawi itu, awal tahun gerejawi itu dimulai Minggu Advent pertama. Minggu depan itu sudah Minggu Advent pertama. Jadi kalau tahun biasa kan mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Itu tahun biasa itu. Kalau tahun gerejawi itu dimulai dari mana? Awalnya itu dimulai dari Minggu Advent pertama. Bagaimana menghitung Minggu Advent pertama? Minggu Advent pertama adalah hari Minggu keempat sebelum hari Natal, 25 Desember. Itu caranya ya. Minggu Advent pertama itu adalah hari Minggu keempat sebelum hari Natal, 25 Desember. Itu Minggu Advent pertama. Jadi tahun depan lihat aja itu. Sudah tahu itu Advent pertama tahun depan itu tahun depan berapa. Dan akhirnya berujung di hari Minggu terakhir. Minggu terakhir hari ini. Tahun depan, kalau Minggu depan kita masuk dalam kalender gereja, awal tahun gereja yang baru. Jadi akhir ini, Minggu ini adalah Minggu akhir tahun gerejawi. Dalam tradisi kita, tradisi gereja-gereja protestan, di Minggu terakhir itu biasanya selalu diingat orang-orang yang meninggal sepanjang tahun ini. Kita ingat. Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa apa? Kristus adalah saksi yang setia. Orang-orang yang meninggal itu tenang bersama dengan Tuhan. Orang-orang yang meninggal itu berada bersama dengan Kristus. Tuhan menolong saudara, Tuhan menopang kita untuk melanjutkan kehidupan ke depan. Terima kasih. Terima kasih.